Halo semuanya, Om Swastiastu Kembali lagi bersama DimDimTV Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate Jadi ini ada update dari unit M12 Cuma untuk video kali ini, saya hanya akan membahas Jadi custom stocknya Jadi unit Airsoft Spring M12 Italia ini Pada awalnya dia tidak mempunyai stock ini Jadi dia tanpa fixed stock seperti ini Jadi hanya unitnya saja, jadi kurang realistis Makanya saya tambah dengan stock ini Jadi saya buat sendiri, ini terbuat dari aluminium Dari hulu aluminium, ini bukan yang padat Jadi di tengahnya bolong Jadi saya buatkan engsel disini Lalu ini untuk shoulder restnya Rest bahunya, saya buat dari kertas karton yang tebal Saya buatkan engsel juga disini Jadi ini mengadaptasi memang dari bentuk aslinya Dengan mekanisme yang berbeda Terus selanjutnya, kita akan close up ya Supaya teman-teman jelas bagaimana mekanismenya ini Jadi ini bahan-bahannya Kertas karton Lalu besi ya Besinya ini teman-teman bisa ambil dari seperti tiang jemuran Jangan mengambil besi yang padat ya Jadi yang berlubang di tengahnya gitu Jadi yang hampa di tengahnya Tujuannya supaya tidak terlalu berat Mengakibatkan nanti bisa patah di bodinya Karena terlalu berat dia menahan berat gininya Popornya, jadi seperti itu ya Lalu ini Istilahnya Improvisasi sendiri ya Membuat Penahannya, jadi seperti itu Supaya dia tidak Karena ini kan berat ya Berat, ada shoulder restnya ini Nanti dia biar tidak turun itu Saya isi dengan Tambahan ganjelan itu Ganjelannya bisa Macem-macem Jadi seperti ini Ganjelannya bisa improvisasi macem-macem Saya menggunakan Istilahnya kuncian dari Tripod ya Ada tripod bekas banner Jadi saya ambil itu Saya bor Tempel di handgripnya ya Jadi supaya untuk menahan ini Supaya tidak turun dia jatuh Demikian juga pada saat Posisi dia Mode Sikibi ya Ya jadi Murnya yang ini Dia menahan Supaya tidak Jatuh terlalu ke bawah Ya Jadi Bisa tetap nyaman digunakan Dalam mode Sikibi Atau dalam mode Long range ya Jadi bahan utamanya itu Itu saja sebenarnya Yang tadi sudah saya sebutkan itu Cuma untuk poin pada saat Ngebornya Mau masang Di bodinya itu Ya Jadi diperhatikan Kalau di Unit M12 yang aslinya ya Dan beberapa Airsoft yang kualitasnya Lebih bagus lagi Dia letak Popornya atau stoknya Dia disini Jadi dia muter dia Muter Muter ke samping ini Ketika Dalam mode long range Dia diputar ke sini Lalu di Maksudnya di Dia memanjang sendiri Jadi seperti itu Dia melipatnya ke Sisi sebelahnya Saya ingin mengikuti itu Cuma Dia bentrok sama Mekanisme Piston di dalamnya Ya Nanti Takutnya dia Menghalangi gitu Menghalangi Lajur piston dan Searset Karena ini Mekanisme internalnya Ada di balik Sini gitu Tapi kalau kita ngambil Dari handgripnya Dia aman Karena ruang hampa Di dalamnya Jadi aman-aman saja Kalau dimasuki oleh Bor atau Baut dan murnya Itulah mengapa Saya ngambil posisi Di handgripnya Jadi Mekanismenya Jadinya Ngelipatnya Memutar Jadi tidak Kesamping Kesisi satunya Seperti yang aslinya Jadi kalau Teman-teman punya Modifan yang lebih bagus lagi Bisa kita diskusi Di kolom komentar Jadi kalau teman-teman Ingin mengkustom Airsoft Seperti ini Membuat rail Membuat Popor Dudukan Macem-macem gitu Sangat Wajib ya Kalau punya Peralatan yang bagus Kayak misalnya Bor mini Jadi kalau teman-teman Mau Saya akan buatkan Review Bor mini Yang saya gunakan Itu bisa jadi Gerindra juga Macem-macem Untuk menghaluskan Besi Bisa macam-macem Jadi saya akan Review Untuk shoulder rest Ini Sebenarnya Mekanismenya Bisa dibagusin lagi Supaya sama Seperti aslinya Itu bisa Diturunkan Ke bawah Jadi supaya Dia sejajar Bentuknya Nanti ini Tinggal dipotong Lagi sedikit Ya Cuma saya belum Ada waktu Ya itu Sekedar masukkan Buat teman-teman Kalau mau bikin Modifan yang Seperti saya ini Untuk unit Awalnya ini Bisa teman-teman Cari di Toko-toko Online ya Dengan kode M12 M12 Airsoft spring Itali Jadi bisa Diketik Seperti itu Ya Saya sarankan Cepat Karena makin lama Ini unitnya Makin langka ya Karena bukan Buatan Indonesia Buatan dari Cina ini Ya Jadi Kenapa saya Buatkan Popor Seperti ini ya Jadi ini Emang kelemahannya Unit-unit Airsoft spring Karena untuk Menghindari Lisensi ya Jadi rata-rata Dia tidak Diisi popor Juga kadang Untuk menekan Biaya produksi Jadi Kalau di aslinya Yang tanpa Popor itu Dia untuk Close quarter Combatnya ya Jadi untuk Close quarter Jarak pendek Dia biasanya Dari sini Posisinya Tanpa melihat Lewat scope gitu Karena jarak pendek Tapi ketika Jarak panjang Ketika kita Memerlukan Akurasi Jadi harus Makai Stok Atau popor Ini ya Supaya Lebih stabil Supaya tidak Goyang-goyang gitu Karena kalau dari pinggang Kan Dia goyang-goyang Jadi kalau Begini Dia akurasinya Sangat Bagus sekali Sangat mantap Jadi ini Sudah saya buat Dengan ukuran Sesuai dengan Badan orang dewasa Jadi sangat Nyaman digunakan Baik demikian Review Saya Terkait Pembuatan Popor ini Jadi semoga Bisa Menghibur Dan menginspirasi Bagi teman-teman Yang menggeluti Dunia Airsoft ya Terutama Di tempat tinggal saya Ini di Bali Hal-hal seperti ini Masih Hampir ya Hampir sedikit Sekali orang yang Tahu Semoga dengan Adanya ini Olahraga Airsoft Di Bali itu Bisa Bangun lah Bisa ada Baik Sekian Video kali ini Bila Bermanfaat Silahkan Comment Subscribe Dan share ya Sekian dan terima kasih Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih.